Pemerintah akan mengkaji implikasi putusan Mahkamah Agung terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dibatalkan. Selama ini BPJS Kesehatan masih terlilit defisit keuangan. Kementerian Keuangan akan menghitung konsekuensi putusan MA terhadap keuangan BPJS Kesehatan. Pemerintah masih menyuntikan dana kepada program jaminan kesehatan nasional karena defisit keuangan yang masih tersisa triliunan rupiah. Dengan demikian BPJS Kesehatan harus menyeimbangkan antara penyediaan layanan kesehatan dengan menjaga kesehatan keuangan. Kita harus lihat lagi implikasinya kepada BPJS gitu ya. Kalau dia secara keuangan kemudian akan terpengaruh ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain. Dari sisi keinginan untuk memberikan jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas namun dari sisi keuangan mereka memiliki. Karena sampai dengan seperti saya sampaikan sampai dengan akhir Desember kondisi keuangan BPJS meskipun sudah saya tambahkan 15 triliun dia masih negatif. Ibu Sri Mulyani, cayo ya. Aduh ini bertubi-tubi sekali. Jadi keputusan Mahkamah Agung datang ketika lagi ada corona lalu kemarin ada shortfall pajak. Yang sekarang Mahkamah Agung membatalkan iuran BPJS Kesehatan yang awal tahun kemarin dinaikan oleh pemerintah. Dengan alasan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Sebenarnya kenapa sih Mahkamah Agung membatalkan iuran BPJS Kesehatan yang naik? Jadi alasannya sebenarnya adalah mempertimbangkan asas keadilan. Menurut Mahkamah Agung kenaikan iuran ini membebani masyarakat dan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan. MA berpendoman dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 di mana menurut Undang-Undang tersebut negara harus menjamin pemberian upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat. Kita dengarkan dulu kutipan pernyataan Kepala Birohumas Mahkamah Agung. Adalah kewajiban negara di mana kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Hal ini tercantum dalam pasal 28H ayat 1 dan 3 serta pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada perubahan yang nantinya harus diubah lagi dengan adanya peraturan dari Mahkamah Agung ini. Nah saudara kita lihat ya jadi awalnya di awal tahun ini ada kesepakatan iuran BPJS Kesehatan akan naik untuk mereka yang adalah peserta mandiri. Kelas 1 160 ribu, kelas 2 110 ribu, lalu kelas 3 42 ribu. Dengan adanya aturan Mahkamah Agung yang menganulir kebijakan ini akhirnya kembali lagi ke iuran lama saudara yaitu kelas 1 80 ribu, kelas 2 51 ribu dan kelas 3 25 ribu. Anda lihat signifikan sekali sebenarnya untuk perubahan dari iuran baru ke iuran lama. Meskipun kita belum tahu nih bagaimana prosesnya nanti apakah nanti di bulan April berarti ya untuk mereka yang peserta mandiri langsung dipotongnya adalah iuran lama atau ada proses lain. Pertanyaannya kenapa sih ketika itu iuran baru dibuat oleh pemerintah ini penyebabnya yaitu defisit kesehatan. Bertahun-tahun sebenarnya sudah ada dana talangan dan juga suntikan modal dari pemerintah tapi BPJS selalu defisit. Anda lihat dari 2016, 2017, 2018 hingga 2019 terus menerus defisit. Bahkan kalau Anda lihat di 2019 saudara sudah ada dana talangan 13,5 triliun rupiah tapi defisitnya masih sangat besar 15,5 triliun rupiah. Jadi dibalik tugas mulia BPJS kesehatan ini ada defisit yang sangat menggunung. Itu kenapa akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran karena satu-satunya solusi ketika itu dana talangan sudah sebesar ini. Angkaran kita sudah tidak ada lagi sehingga mau tidak mau iuran dinaikkan. Tapi ternyata dianulir lagi oleh Mahkamah Agung. Jadi apa konsekuensinya? Ketika rapat pemberian dana talangan sebenarnya Kementerian Keuangan pernah memberikan opsi bahwa ketika nantinya andaikan iuran tidak jadi naik maka dana talangan yang akan diberikan oleh, yang sudah diberikan oleh pemerintah bisa saja sewaktu-waktu ditarik lagi. Jadi defisitnya makin menggendut nih BPJS kesehatan. Lalu sebenarnya tidak hanya soal defisit. Ada banyak sekali kendala-kendala yang terjadi di BPJS kesehatan. Kita lihat yang pertama, data ini adalah masalah umum sekali, masalah klasik sekali di Indonesia. Masalah mismatch data. Tahun lalu Kementerian Sosial sudah melakukan cleansing data melihat apakah benar nih orang dengan gaji sekian masuknya ke kelas 1 atau kelas 2, kelas 3. Ternyata ada kesalahan data. 27,4 juta data yang salah. Sehingga orang dengan gaji sekian ini ternyata tidak tepat masuk kelasnya. Kemungkinan adalah mereka ternyata kurang bayar. Nah dengan adanya mismatch data ini sebenarnya pergerakannya jadi terlalu cepat ya. Jadi proses mismatch atau proses cleansing data terus bergerak tapi defisit dari BPJS kesehatan juga terus bertambah. Tidak hanya itu, ada sistem pembayaran yang masih ngaco ya hitungannya. Lalu juga kepatuhan membayar. Ini kita lihat dengan adanya moral hazard. Dimana banyak sekali peserta BPJS kesehatan yang bayar ketika sakit. Kalau udah sembuh, ah udahlah gak usah bayar lagi. Nah permasalahan-permasalahan itu akhirnya membuat defisit BPJS ini semakin gendut. Harapannya dengan ada kondisi ini ayolah masyarakat membantu juga untuk disiplin membayar BPJS kesehatan kalau memang ingin mendapat fasilitas kesehatan yang baik dan mumpuni.